Intro Komunitas Trailrunner Yogyakarta pada tahun ini kembali menggelar event lari jarak jauh dengan nama Coast to Coast Night Trail Ultra. Mengambil lokasi di Museum Gumuk Pasir Parangkusumo Kabupaten Bantul, event ini bertujuan guna mengenalkan kepada pecinta olahraga, khususnya lari jarak jauh, tentang olahraga trail running atau lintas alam yang belum banyak diketahui masyarakat. Melalui konferensi pers, pihak penyelenggara menyampaikan Coast to Coast Night Trail Ultra ini akan diselenggarakan pada 11 dan 12 Juni mendatang. Pada tahun ini Coast to Coast Night Trail Ultra dibagi menjadi beberapa kategori, yakni 5 km, 3 km, 25 km, 50 km, dan 70 km. Namun tahun ini kami juga ingin lebih memperkenalkan lagi yang namanya trail running ke masyarakat yang lebih luas. Jadi yang biasanya itu di 13 kg mulainya, yang itu mungkin untuk teman-teman yang masih awam dunia lari, mau coba-coba lari, mereka masih ngeri-ngeri sedap ya buat nyobain. Tapi di sini kita buka, kategori bari itu 5 kg. Pada tahun ini sebanyak 876 peserta dari Indonesia dan 12 negara lainnya akan turut andil dalam event lari yang telah diselenggarakan sejak 2015 lalu. Pihak penyelenggara juga telah mengadakan pre-race yang diikuti oleh beberapa peserta sebagai uji coba dalam menghadapi trek yang akan dihadapi nantinya. Sesungguhnya niat, utamanya sebagai sarana untuk menuju sehat itu pertama. Karena kalau hobi, apa ya, saya memulainya justru di usia 54 tahun. Karena mindset saya berubah, sempurna sehat itu 80% pola makan, 20% olahraga. Nah, pilihan saya yang paling murah, meriah, dan kapan pun saya laksana, ya lari ini. Coast to Coast Night Trail Ultra atau lari dari pantai ke pantai merupakan misi pariwisata yang dipegang oleh pihak penyelenggara dalam mengenalkan pariwisata khususnya pada daerah selatan Yogyakarta. Melihat antusiasme para peserta yang telah mendaftar pada tahun ini, membuat pihak penyelenggara optimis akan melanjutkan event yang sama di tahun selanjutnya. Dengan harapan adanya dukungan yang lebih dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menjadikan event lari jarak jauh ini sebagai event unggulan. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Gabriel Galuh, Adi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.